Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Di hajir smooth channel Baik pada video kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara memasang Koplar 3 cabang ini Atau sambungan Koplar sol 3 cabang ini Dengan tabung gas 12 kg Oke bagaimana caranya Menggunakan nevel ukuran berapa saja Simak terus video saya sampai habis Dan jangan lupa subscribe channel saya Agar channel saya semakin berkembang Dan silahkan tulis di kolom komentar Jika ada yang ingin ditanyakan Selamat menyaksikan Baik teman-teman Langkah awal untuk memasang Koplar cabang 3 ini Kita harus terlebih dahulu Melepas ini ya kepala tabungnya Nah jadi nanti kita akan pasang koplernya Ya begini ya modelnya Seperti ini Nah oke kita akan lepas dulu Kepala tabungnya ini Dengan menggunakan kunci inggris Atau menggunakan kunci yang lain Nah karena ini Ini kepala tabungnya sudah pernah saya lepas Jadi agak mudah ya dalam melepasnya Karena ini hanya sebagai contoh saja Karena sebenarnya untuk melepas Kepala tabung ini Itu lumayan agak keras ya Jadi membutuhkan kesabaran Nah ini dia ya teman-teman Nah ini ukuran dratnya 3 per 4 ya Nah jadi untuk memasang koplar ini Dipeerlukan kita membutuhkan ini ya Double navel drat Luar Ini ukuran 3 per 4 Kali ukuran 1 per 4 Jadi ini sangat cocok dipasang pada Tabung gas 12 kg Sebelumnya kita pasang Kita berikan dulu selotip Agar tidak ada angin yang keluar dari Sela-sela dratnya Berikan selotip secukupnya saja ya Jangan terlalu banyak Karena jika terlalu banyak Nanti susah masuk Dalam drat tabung gas Oke cukup Selanjutnya diberikan juga selotip Untuk drat yang seperempatnya Ya fungsinya sama Agar angin tidak keluar dari Sela-sela Drat Pada sambungan Atau pada navelnya Oke cukup Jadi seperti ini teman-teman ya Jadi tinggal di Jadi nanti posisinya seperti ini Oke Tinggal dipasang aja Pada tabung gas Oke Kuatkan dengan menggunakan kunci Namun jangan terlalu kuat ya Karena nanti berakibat pada drat Navel yang rusak Jika terlalu Kencang Jadi secukupnya saja Jadi secukupnya saja Jika diserasa sudah kuat Terkira cukup Nah selanjutnya tinggal dipasang Koplar cabang tiganya Nah jadi sangat mudah sekali Dalam memasang koplar cabang tiga ini Hanya membutuhkan Satu buah navel saja Ukuran tiga perempat kali Seperempat ya Nah aku kekuatkan lagi Menggunakan kunci ya Kunci inggrisnya Oke hati-hati teman-teman ya Jangan sampai Patah kalau terlalu keras Oke jadi sudah seperti ini Hasilnya Nah ini sudah jadi ya Nah sebenarnya ini adalah Kompresor kukas yang saya gunakan Untuk mengisi tabung Nah disini sudah dilengkapi Dengan indikator Tekanan Ada juga otomatis Dan ini adalah Keluaran anginnya Nah disini juga sudah Saya lengkapi juga dengan One way Agar angin tidak Kembali ke kompresor Ini adalah selang penghubung ya Selang penghubung Antara kompresor kulkas Dengan Tabung gas Jadi disini tinggal dipasang saja Karena sudah ada koplernya Ini ya Inilah salah satu fungsinya Kenapa banyak Lubangnya Atau banyak koplernya Nah ini adalah spray gun yang saya gunakan Untuk Mengecat Tinggal dipasang saja pada Kopler Satunya Oke teman-teman Sudah jadi ya Nah sekarang tinggal dihidupkan saja Mesin kompresornya Oke kita tunggu Kurang lebih 10-20 menit Oke teman-teman Bagi teman-teman yang mau Mengetahui bagaimana cara Pemasangan otomatis kompresor Pada kompresor kulkas Silahkan lihat video saya yang ini ya Jadi caranya sangat mudah Nah oke teman-teman Sudah kurang lebih 20 menit Nah disini tekanannya Sudah sampai pada Berapa itu ya Kurang lebih 65 PSI ya Jadi sudah bisa Digunakan untuk Melakukan penyemprotan Nah disini saya akan coba Dengan menggunakan air Bagaimana kehasil penyemprotannya Wah ini ya Ternyata kuat sekali Semprotannya Nah seperti ini teman-teman ya Penyemprotannya atau semprotannya Kuat sekali Jadi Cocok sekali digunakan Untuk spray gun Atau untuk melakukan Pengecatan Baik teman-teman Saya kira cukup ya Untuk video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk Kalian semua Dan Sampai jumpa Di video-video saya Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh